Intro Kondisi back tengah versi kediri Alhamrahe Hanusa masih menjadi tanda tanya. Tiga kemarin pada 2 Januari belum ada kabar pasti terkait perkembangan cederanya. Namun manajemen berharap pemain tersebut dapat bergabung di latihan perdana. Cedera Hamrahe itu didapat ketika Persik menghadapi Persik Bandung. Dalam pertandingan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Hamrahe menjadi starter. Sayang dia hanya bermain tak sampai satu babak. Menit ke-33 harus ditarik keluar, itu setelah sang pemain berbenturan dengan pemain lawan. Setelah itu Hamrahe absen saat melawan PSM Makassar karena cederanya belum pulih. Posisinya diisi pemain bertahan yang lain yaitu Agung dan Fafa Mario Yagalo. Hingga kemarin tim dokter belum memastikan kondisi Hamrahe. Meski sudah membaik belum ada keputusan apakah bisa segera merumput atau tidak. Meskipun jajaran pelatih berharap dia bisa dimainkan saat menghadapi Bali United. Terpisah, pelatih Persik ke diri Marcelo Rospidi juga berharap Hamrahe segera bisa bergabung. Satu bulan sebelum jeda berakhir, sang pelatih berharap cedera itu sudah sembuh. Agar bisa kembali membela Persik khususnya ketika menghadapi Bali United di Stadion Brawijaya. Terima kasih telah menonton!